Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia Channelnya Rakyat Cerdas Indonesia Oke kali ini kita akan membahas tentang tanaman belewah Kebetulan saya kali ini sedang membudidayakan belewah Namun ini belewah sama Tujuannya untuk menghasilkan benih Dalam budidaya belewah yang kita lakukan Kita menggunakan sistem tanam single Dalam satu barisan kita hanya menanam satu baris Dalam barisannya itu hanya satu Dengan ukuran bedengan kurang lebih sekitar 70 cm Ini bisa terlihat di video bahwa Ini tanamnya sistem single Seperti itu Ini adalah belewah Yang kita budidayakan ini sekitar berumur 10 hari setelah tanam Dan tanaman belewah ini kita rekam tidak dalam satu waktu Karena dari umur awal tanam sekitar 10 HST Sampai menjelang panen Silahkan simak videonya Akan menjadi bermanfaat untuk kita semua Ini tanaman sudah mulai mengeluarkan seluruhnya Dan mulai memunculkan bunga Jangan lupa Bila tanaman sudah seperti ini Kita lakukan penalian Kelanjaran Dan ini sengaja kita tidak pangkas Karena saya belum tahu Bunga jantan dan betinanya itu posisinya seperti apa Seperti di video ini terlihat Ini adalah bunga Bunga jantannya Bunga jantannya dari belewah ini Seperti ini Biasanya yang pas sekali untuk dicub Atau diisolasi adalah bunga yang seperti ini Ini dicub hari ini Besok sudah akan mekar Dan bisa digunakan serbuknya Untuk dikawinkan ke betinanya Dan ini penampakan bunga betinanya Khasnya jika bunga betina itu Pasti selalu ada bakal buahnya Seperti dilihat di video ini Nah ini bunga betinanya Bunga jantannya sorry Ini bunga jantannya Setiap karakter tanaman itu berbeda-beda Ada yang kadang betinanya itu sudah mekar terlebih dahulu bunganya Namun juga ada terkadang yang jantannya mekar terlebih dahulu Sedangkan kalau untuk tanaman polinasi seperti ini Atau untuk benih Maka dua-duanya harus siap untuk dikawinkan Baru setelah itu akan dilakukan pengecupan Agar didapatkan serbuk yang pas Dan juga bunga betinanya siap dikawini Atau dipolinasi seperti itu Nih kita sudah mulai melakukan pengawinan Itu terlihat di kertas warna merah itu Merupakan alat cup Untuk mengisolasi bunga Agar tidak terkontaminasi dari bunga-bunga tanaman di sebelahnya Agar kemurniannya tetap terjaga Karena ini tujuannya untuk pembenihan Bagaimana cara polinasinya Silahkan cek di video-video saya sebelumnya Kita sudah menerangkan bagaimana cara polinasi Untuk tanaman cucurbit Seperti terlihat di video ini Kita memang kalau saya sepribadi Saya lebih suka tanaman itu bersih dari gulmah Kita selalu bersihkan Di area yang tidak tertutup mulsa Biasanya akan ditumbi gulmah Kita akan bersihkan Dan ini penampakan tanaman yang sudah mulai Sudah mulai rimbun Dengan cabang-cabangnya Dan ini penampakan dari buah yang sudah kita polinasi Ini sekitar 3 hari setelah polinasi Ini sudah Apa ya Sudah terkawini dengan benar Sehingga buahnya jadi Sedangkan benang merah itu sebagai tanda bahwa Tanaman ini sudah di polinasi Ini sekitar 6 hari setelah polinasi Buahnya akan berbentuk sudah sebesar Seperti ini Biasanya dari polinasi ini Sekitar 35 hari Buah sudah bisa dipanen Seperti itu Dan ini Nah dan disini itu terlihat Bahwa kita sudah mulai pangkas Cara makan seperti apa Memang cucurbit sama sih mirip-mirip Kalau penyakit yang biasa menyerang di belewa Seperti ini Ini mildu Ini kalau kita tidak cepat-cepat tangani Maka dia akan menyebar Dan membuat seluruh bagian tanaman mengering Dan ini tentunya dapat mematikan Dan bisa berdampak sampai gagal panen Maka perlu pengendalian konsisten Menggunakan fungisida Seperti itu Agar Mildunya tidak berkembang pesat Dan dari fase ini Ini sudah mulai terbesar Dari fase ini Sekitar 25 hari Atau 20 hari lagi Sudah bisa kita lakukan pemanenan Karena memang untuk belewa Sangat cepat sekali ya Maksudnya itu Dari awal tanam Sampai panen itu Kita hanya butuh waktu Sekitar 65 hari Kalau untuk Benih Karena nanti kita Sampai menunggu Betul-betul Biji dari belewa ini Masak secara fisiologis Kertas merah ini Sebagai pembungkus ya Nanti dia akan pecah sendiri Kita kadang tidak cukup Apa? Dia akan pecah sendiri Tanpa perlu kita bantu Tapi ya kadang Kalau mau kita bantu Untuk melepas kertasnya Juga lebih baik Seperti itu Ini sekitar 20 hari Selagi sudah bisa kita panen Untuk benih Lah Dan ini Buahnya sudah menampakkan Yang besar Ini Sekitar 23 hari Setelah polinasi Dan ini otomatis Antara 7 sampai 10 hari lagi Sudah bisa kita lakukan Pemanenan untuk benih Oke itu saja Informasi dari kita Jika ada pertanyaan Silahkan tulis pertanyaan Anda Di kolom komentar Jika kita bisa berbagi Jika saya mengerti Saya akan berusaha menjawab Sebaik mungkin Dan juga Bila ada masukan Saran dan kritik Silahkan Tulis di kolom komentar Oke terima kasih Jika dirasa menerbaik Silahkan subscribe channel kita Channel Sarjana Indonesia Channelnya Rakyat Cerdas Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh